Halo, kembali lagi di channel ku ya, dan kita masih bermain play together lagi. Oke, di video kali ini aku ingin memberikan gameplay 4 minigame baru ya, 4 minigame baru yang ada di play together di update patch 1.38 hari Jumat ini. Nah, yang pertama adalah lari dari penjara ya kayaknya, intinya kita ya don't get the light, jangan kena cahaya, karena itu ada tanda heart 5, itu nyawa kita, kalau kita kena cahayanya, kita akan berkurang darahnya. Nah, kalau sampai 0, itu berarti kita akan kalah ya, jadi usahakan di sini tipsnya adalah teman-teman jangan sampai kena cahaya ya, usahakan sembunyi. Sembunyinya di mana? Ya, sembunyinya kalian harus berpindah-pindah tempat ya, tidak ada tempat yang aman di daerah sini, semuanya berbahaya dan bisa dijelajahi oleh lampu. Jadi kalian harus, pokoknya pindah-pindah-pindah terus, kadang di ujung, kemudian kadang ke tengah, kadang ke atas, kadang ke bawah. Intinya tidak ada tempat yang aman, jadi kalian harus mencari lokasi yang terhindar dari lampu center ini, yang lampu sorot lah intinya gitu ya. Ini yang pertama adalah, apa, don't get the light, hindari cahaya ya, tipsnya ya seperti yang aku bilang tadi. Tidak ada tempat aman, yang penting kalian harus bergerak terus, bergerak sana sini, sana sini, sampai menghindari lampu-lampunya. Begitu ya teman-teman. Oke, kalian tonton aja, sampai kita pembahasan ke game, mini game berikutnya, oke? Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah, mini game lari di atap. Nah, ini mini game yang menurutku paling gampang ya, yang menurutku paling gampang, karena kita tinggal lari aja ke depan. Kalau kalian jago lari halang rintang, ya pasti kalian bisa menyelesaikan game ini dengan mudah dan gampang. Nah, tipsnya di sini adalah, kalian harus mencari jalan yang tercepat ya, untuk mencapai garis finish duluan. Tapi, kalian harus menghindari UFO-UFO yang berterbangan di atas. Nah, itu yang ada UFO-UFO terbang itu, kalian harus menghindari. Jangan sampai kalian kena, kalau kena ya ngulang dari awal, atau nggak ngulang dari tempat dekat kalian jatuh di mana. Nah, jadi usahakan tipsnya di sini adalah, kalian lari secepatnya, kemudian cari jalan yang paling cepat ya. Cari jalan yang paling cepat itu ya, seperti di sini, kalian pilih aja jalan yang kayu ya. Jangan yang lantai besi, atau pijakan besi, cari yang kayu aja, biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, kalian yang nggak usah ke besi, langsung ke kayu aja. Nah, kemudian ini hati-hati, di sini kalian ambil yang samping, sebelah kiri, nah sudah dekat. Nah, ada hasil kalian lompat ya, karena di situ di bawahnya jurang. Kalau nggak lompat, jatuh nanti kalian ngulang lagi dari belakang ya. Kebetulan ini juara 2. Nah, nanti ada videonya yang aku juara 1, di mana aku, ya ada terkena UVO ya, tapi kan masih paling cepat atau peringkat pertama. Gitu ya, teman-teman. Jadi, intinya di game ini paling gampang, ini seperti lari halang rintang aja. Kemudian jangan sampai kena UVO-UVO itu, lampu UVO, karena bisa ngulang lagi. Kalian saksikan dulu di gameplay yang ini, baru nanti kita langsung lanjut ke stage berikutnya, mini game berikutnya. Ditonton dulu ini ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! minigame yang tadi karena menurut aku ini minigamenya seru dan gimana ya kayak mengasah skill gitu ya karena kita harus melihat membaca pergerakan yang warna hijau-hijau nya itu itu tips trik di game ini minigame ini ya minigame menemukan harta karun bukan menemukan jalan keluar tapi menemukan harta karun gitu ya teman teman nah setelah ini kalian saksikan aja ya sampai habis videonya dan kalau aku ada salah-salah kalimat mohon di komentar aja direvisi aja di kolom komentar ya dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share komen dan subscribe juga ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati